Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sepanjang bulan Juni ini GKRI Diaspora Kopilas membahas satu tema yang berkaitan dengan bulan Pancasila. Di minggu pertama kita sudah berbicara tentang ketuhanan, kita belajar tentang kemahakuasaan Tuhan, bagaimana Tuhan mampu membuat kita keluar dari setiap persoalan kita dan di minggu ini kita berbicara tentang kemanusiaan. Bagaimana Alkitab berbicara tentang manusia dan bagaimana kita memandang sesama manusia. Karena itu firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pada ayat 34 bagian A dikatakan di situ, ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam. Jadi pada masa Yesus ada dua faksi, ada dua kubu dalam masyarakat Yahudi yang pengaruhnya cukup besar. Sebenarnya ada tiga, ada kelompok yang ketiga yaitu kelompok Eseni. Tetapi tidak sebesar dua kelompok ini atau dua kubu ini yaitu kubu Farisi dan kubu Saduki. Mereka adalah semacam mazabnya orang Yahudi. Yang sebetulnya awalnya keduanya adalah semacam gerakan sosial dalam masyarakat. Nah perbedaannya adalah kelompok Farisi ini dipandang sebagai kelompok yang sangat ketat dengan hukum Taurat. Mereka memandang penting untuk menafsirkan hukum Taurat beserta dengan hukum-hukum lisan atau hukum-hukum yang diwariskan dari mulut ke mulut oleh para guru-guru Yahudi atau yang disebut para Rabi. Nah hukum-hukum ini harus diterapkan secara jelas dan secara konsisten di dalam kehidupan masyarakat. Mereka memiliki pola penafsiran khusus terhadap hukum-hukum Yahudi. Ini kelompok Farisi. Jadi kelompok ini begitu menekankan pada pentingnya penerapan hukum Taurat di dalam kehidupan manusia. Sehingga kelompok ini menjadi sangat tertutup. Mereka menolak segala bentuk helenisasi atau pengaruh pemikiran Yunani di dalam masyarakat Yahudi. Ini kelompok Farisi. Kelompok ini merupakan kelompok yang sangat besar pada zaman Yesus. Mereka merupakan kelompok yang mayoritas pada saat itu. Nah kelompok yang kedua yaitu kelompok Saduki. Saduki ini dari nama mereka dalam bahasa Ibrani nama mereka disebut Sedukim. Dari kata Sadok. Sadok itu adalah nama seorang imam Yahudi. Imam besar Yahudi. Sehingga kelompok ini karena mereka menekankan pentingnya pada struktur keimamatan. Pentingnya kasta keimamatan dalam tradisi Yahudi. Dan selain itu mereka juga sangat menekankan pentingnya keberadaan Bait Suci. Karena itu ketika Bait Suci hancur pada tahun 70 Masihi. Maka kelompok ini juga berangsur-angsur lenyap. Karena mereka tidak punya lagi sentral tempat peribadatan yaitu di Bait Suci. Nah ini kelompok yang kedua kelompok Saduki. Nah dari segi pemikiran teologis. Dari segi pemikiran keagamaan. Kelompok Farisi ini adalah kelompok yang pemikirannya. Mewarisi Yudaismo modern pada saat ini. Orang-orang Yahudi modern. Ini kalau kita runut lagi sejarahnya maka akarnya berangkat dari pemikiran-pemikiran kelompok Farisi ini. Nah sementara kelompok Saduki ini kelompok yang akhirnya jejaknya sulit lagi ditelusuri. Karena tadi setelah Bait Suci dihancurkan. Nah perbedaan secara mazhab, secara pemikiran teologis antara kedua kelompok ini. Terutama terletak pada pandangan mereka tentang hari yang akan datang. Khususnya tentang ada gak kebangkitan orang mati. Orang-orang Farisi percaya bahwa kebangkitan orang mati itu ada. Sementara orang-orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Orang Farisi percaya adanya malaikat. Sementara orang Saduki tidak percaya adanya malaikat. Nah ini dua pemikiran penting antara dua kelompok yang berseberangan ini. Tetapi pada zaman Yesus, dua kelompok ini meskipun mereka sebetulnya punya permusuhan. Punya pertentangan satu dengan yang lainnya. Ketika mereka memiliki satu musuh yang sama, yaitu kehadiran Yesus di sana. Maka dua kelompok ini seringkali menyerang Yesus. Dalam berbagai aspek, dalam berbagai pemikiran. Nah orang-orang Saduki menyerang Yesus dari berbagai pemikirannya tentang kebangkitan orang mati. Kebangkitan di hari yang akan datang. Itu banyak diserang oleh orang Saduki. Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 23 sampai dengan ayat 33. Orang-orang dari kelompok Saduki ini berdebat dengan Yesus dan berbicara tentang ada gak sih kebangkitan itu. Dan inilah yang membuat, kalau kita baca ayat 34 tadi. Yesus membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Terdiam. Disitu dikatakan efimosentus sadukaios. Efimosen itu secara harfiah itu seperti ada bada yang kemudian tiba-tiba tenang. Jadi orang yang tadinya berkoar-koar tiba-tiba dibungkam. Tiba-tiba diam. Tiba-tiba gak tahu lagi mau ngomong apa. Ketika mereka berbicara dengan Yesus tentang konsep kebangkitan. Nah ketika melihat bahwa kelompok Saduki ini sudah dibungkam oleh Yesus. Maka kelompok Farisi merasa kok bisa? Jadi mereka merasa bahwa kenapa harus Yesus yang membungkam mereka? Kenapa bukan kelompok Farisi? Nah ketika mereka melihat bahwa Yesus berhasil membungkam kelompok Saduki. Maka datanglah orang-orang Farisi. Nah kalau kelompok Saduki seringkali mengkritik Yesus dari pemikirannya tentang kebangkitan orang mati. Maka kelompok Farisi seringkali menjebak Yesus dari penafsirannya terhadap hukum-hukum Yahudi. Nah maka kalau kita perhatikan pertanyaan dari seorang Farisi disini dikatakan disitu dia adalah seorang ahli Taurat. Dalam bahasa Yunani disebut Nomikos. Nomikos dari kata Nomos. Nomos itu hukum. Seorang ahli hukum. Ahli hukum Taurat khususnya ya. Dia bertanya untuk mencobai Yesus. Peirazon Auton. Mencobai dia. Dia disitu adalah Yesus. Peirazon ini umumnya dalam Alkitab digunakan untuk maksud-maksud negatif. Maksud-maksud jahat. Jadi ada semacam jebakan Batman yang mereka mau berikan kepada Yesus. Mereka tanya kepada Yesus hukum mana yang terutama. Karena perhatikan yang bertanya disini adalah seorang Nomikos. Seorang ahli hukum. Seorang ahli hukum kalau dia tidak tahu hukum mana yang terutama itu keterlaluan sekali. Justru karena dia sudah tahu dan sekarang dia datang di hadapan Yesus. Dan dia bertanya hukum mana yang terutama. Memang di kalangan orang Yahudi pada zaman itu. Khususnya di kalangan para kelompok farisi. Ada berbagai metode. Ada berbagai cara untuk menafsirkan hukum Yahudi. Dan di antara pemikir-pemikir besar Yahudi. Sudah menjadi satu kebiasaan. Seorang pemikir utama Yahudi. Atau seorang rabi utama Yahudi. Itu membuat hukum itu dalam bentuk ringkas. Karena hukum Yahudi itu banyak sekali. Mitzvah ya. Yang disebut mitzvah itu. Atau kalau bentuk jamaahnya mitzvot. Di dalam perjanjian lama itu mitzvot itu banyak sekali. Ada 365 ditambah dengan 248. Ada 413 mitzvot. Dan kalau itu harus dihafal. Harus diajarkan. Itu kan terlalu rumit. Maka muncul tradisi untuk menyederhanakannya. Jadi mungkin ahli Taurat disini. Atau nomikos ini mau bertanya kepada Yesus. Untuk menyederhanakan. Yesus mau sederhanakan seperti apa. Nah jawaban Yesus disini menarik. Pada ayat yang ke 37 bagian B. Dan ayat yang ke 39 bagian B. Ada dua hukum yang disebutkan Yesus disitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Nah kalau kita kaitkan ini. Kalau kita berbicara tentang Pancasila. Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan seperti berbicara tentang sila pertama dan sila yang kedua. Sila ketuhanan dan sila kemanusiaan. Kita harus mengasihi Tuhan. Dan juga kita harus mengasihi manusia. Apa yang dikatakan oleh Yesus disini. Sebetulnya hanyalah kutipan dari ulangan pasal 6. Bahkan kalau kita baca di dalam Markus pasal 12 air 29 sampai 31. Yesus mengutip mulai dari bagian Shema-nya. Shema itu yaitu pengakuan terhadap Tuhan yang Esa. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel. Adonai Eloheinu Adonai itu Yahweh itu Tuhan kita. Adonai Echad Yahweh itu Echad Yahweh itu Esa. Tuhan itu Esa. Itu dikutip oleh Markus. Tetapi di dalam Injil Matius langsung berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu poin yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah apa yang menarik dari catatan Injil Matius disini. Yaitu ketika dia berkata disitu ayat 39a. Matius berkata begini. Dan hukum yang kedua. Jadi hukum yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Deutera homoya. Yang kedua yang sama. Homoya alte yang sama dengan itu. Jadi bagi Yesus kasih kepada Tuhan itu. Hanya bisa dilihat dari cara kita mengasihi sesama manusia. Cara kita mengasihi manusia adalah implikasi dari iman kita kepada Tuhan yang Esa. Dan dalam mengasihi manusia kita tidak bisa memandang berdasarkan suku, agama, ras, budaya dan sebagainya. Oh karena dia satu marga dengan saya maka saya harus utamakan dia. Tidak. Oh karena dia satu suku dengan saya maka saya harus utamakan dia. Enggak. Atau karena dia seagama dengan saya maka dia yang harus saya dahulukan. Tidak. Dalam mengasihi sesama manusia kita tidak boleh memandang suku, agama, ras dan sebagainya itu. Tapi yang namanya manusia kalau kita beriman kepada Tuhan yang Esa. Kita kembali kepada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita percaya Tuhan itu Esa maka kita pun percaya bahwa semua manusia yang ada di sekitar kita berasal dari Tuhan yang Esa itu. Nah kepercayaan kita kepada Tuhan yang Esa itu melahirkan atau mendorong kita untuk mengasihi semua manusia tanpa memandang suku, agama, ras dan budaya tadi. Atau golongan dan kelompok dan sebagainya. Nah inilah pentingnya kita memahami ketika Yesus berbicara bahwa hukum yang terutama tadi kasihilah Tuhan alamu dan hukum yang kedua yang sama, homoia. Yang sama dengan di atas, yang sama dengan mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi sesama manusia itu adalah permujudan kita dari mengasihi Tuhan. Di dalam surat Yaakobus, Yaakobus menggunakan satu bahasa yang berbeda tapi dalam pengertian yang kurang lebih sama ketika Yaakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita boleh berkata bahwa oh saya percaya kepada Tuhan yang Esa tetapi kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita membinasakan orang lain maka sebenarnya kita mengasihi siapa? Karena manusia, sesama manusia kita berasal dari Tuhan yang Esa itu. Nah kalau kita percaya kepada Tuhan yang Esa tetapi kita membuat orang lain dirugikan maka sesungguhnya kita tidak mengimplementasikan keesaan Tuhan itu. Makanya Yaakobus berkata setan-setan pun percaya Tuhan itu Esa. Jadi kalau kita hanya menekankan pada percaya saja bahwa Tuhan itu Esa tapi dalam perilaku sehari-hari kita tidak ada menampakkan sikap kepercayaan kita kepada Tuhan yang Esa itu. Maka sia-sia iman kita, mati iman kita. Maka disini saya mau berkata, saya mau rangkumkan ini dua hukum ini. Hukum yang pertama bicara tentang iman. Iman kita adalah iman kepada Tuhan yang Esa di dalam Yesus Kristus dan dengan kekuatan roh kudus. Ada rumusan dalam kekristenan yang kemudian dijabarkan dengan Trinitas yang sudah kita rayakan pada minggu yang lalu. Tapi kalau saya bahas itu pada kesempatan ini mungkin akan panjang khutbah ini. Tetapi pada dasarnya kekristenan kita percaya kepada Bapak Putra dan roh kudus, Bapak anak dan roh kudus. Tapi kepercayaan kita tetap dibungkus dalam satu iman yaitu Tuhan yang Esa, Allah yang Esa. Bahkan dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu jelas sekali dikatakan. Aku percaya kepada Bapak yang Esa, Tuhan yang Esa. Nah tetapi iman saja tidak cukup dalam pemaknaan di sini. Karena iman itu harus diwujud nyatakan dan mewujud nyatakan iman itu dalam sikap etis kita. Dalam perilaku kita, dalam cara kita berpikir, dalam sikap hidup kita sehari-hari. Kalau sikap hidup kita sehari-hari itu penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera. Maka percayalah kita sedang mengaplikasikan. Keesaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau cara pandang kita terhadap sesama kita masih dibungkus oleh pemikiran-pemikiran yang berkata, oh kalau dia tidak seagama dengan saya, oh kalau dia tidak sesuku dengan saya, oh kalau dia tidak sepemikiran dengan saya, maka saya tidak akan menolong dia. Tapi justru karena kita percaya bahwa semua orang yang ada di sekitar kita adalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, maka kita harus mengasihi mereka. Dan kasih terhadap semua manusia itu sifatnya universal. Inilah yang mau dikatakan Yesus disini. Ketika seorang nomiko, seorang ahli hukum Yahudi bertanya kepada dia, hukum mana yang terutama? Kata Yesus, hukum yang terutama yaitu kasihilah Tuhan, Allahmu. Tapi hukum yang kedua, dan ini bukan bicara tentang ranking, bukan bicara tentang urutan, karena Yesus bilang hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama tadi. Kasihilah sesamamu manusia. Dalam kekristenan kita menggunakan simbol salib, ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Garis vertikal menekankan relasi kita dengan Tuhan, dan garis horizontal menekankan relasi kita dengan sesama. Salib itu menjadi sempurna karena ada dua garis itu. Kalau hanya satu garis, itu hanya tiang. Tapi dengan adanya garis horizontal, menunjukkan bahwa kita memang harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi marilah di minggu kedua ini, kita merenungkan spirit kemanusiaan yang ada di dalam Alkitab. Bahwa spirit kemanusiaan dalam Alkitab adalah spirit yang tidak memandang bulu, tidak memandang suku, agama, ras, atau golongan. Di dalam kita mewujud nyatakan kasih kepada sesama manusia. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, dan kita mensyukuri bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita.